Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tandanya sekarang Ini tanda-tanda cinta Kalian merasakan ini pada apa atau pada siapa berarti itu cinta Yang pertama apa kalau kita cinta pada seseorang kita senang Kalau sedang bersama Bahkan nyari waktu untuk bisa bersama Kemungkinan kita jatuh cinta Kok rajin sekali sekarang ngaji filsafat Pingin ketemu dia Nah itu kan ada momen bersama gak akan dilewatkan Meskipun dijemput temannya mau kemana lebih asik dibandingkan ngaji Aku ke masjid saja ngaji Kenapa ada yang disenangi disini Nanti begitu nyampe sini lihat motornya Ah motornya sudah ada Mesti ada di dalam ini Senang Nah kalau kamu cinta pada Rasulullah juga begitu harusnya Senang kalau bareng-bareng berdua Jadi ya entah dalam momen apa Kita dekat dengan beliau saat kita melakukan kebaikan Saat kita bersolawat, saat kita apapun Mungkin membaca si rohnya Membaca riwayat hidup beliau dan lain sebagainya Jadi ini memang ciri pertama Senang kalau bareng kekasihnya Yang kedua mengutamakan yang dicintai kekasihnya Dibandingkan apa yang dicintainya Jadi sebenarnya sih saya pinginnya malam ini tidur Sampai subuh Tapi kekasihku senang Kalau aku itu bangun sepertiga malam terakhir Ya sudah aku tak bangun Ini tanda-tanda kalian sudah cinta Sama Rasulullah Sebenarnya mulutku sudah guatel Pengen misuh-misuh dia Dia ini jengkeli sekali Tapi yang aku cintai itu Tidak suka Kalau ada orang ngomong jelek Ngomong menyakiti yang lain Ya sudah lah Aku mengikuti yang aku cintai Ini namanya Dalam hatimu sudah ada cinta Kalau tidak Ya berarti belum Meskipun mulutmu bilang cinta Kalau situasi ini belum lahir Berarti memang belum Yang ketiga selalu ingat Terbayang-bayang terus Kalau ini ya Otomatis kan kalau orang cinta itu Yang di kepalanya Di mulutnya Di hatinya Hanya yang dicintai Kalau cinta pada Rasulullah Ya mungkin isi pikiranmu Isi hatimu Mulutmu Serba Muhammad Jadi penuh dengan Menyebut namanya Atau kalau disebut Namanya Hatimu tergetar Boleh nanti Kalau tiba-tiba kamu lagi Asik ini Tiba-tiba ada yang Menyebut nama Mantanmu Misalnya Itu kan kamu tergetar Hatimu Kenapa Masih ada rasa cinta Bahkan kamu sendiri Kadang mungkin Manggil-manggil namanya Dalam sepi Diam Iya kan Diam-diam Kamu sebut namanya Kok ya kamu Tego Nih Gak laku Misalnya Kenapa Di hatimu Ada Rasa Nah Kalau rasa itu Juga ada Pada Rasulullah Getaran itu Harusnya juga ada Kalau ada orang Menyebut namanya Otomatis Kamu tergetar Menyambut Makanya Kalau ada orang Membaca nama Beliau kan kita Sambut dengan Solawat Cuma mungkin Selama ini Kita masih Formalitas Jadi kadang-kadang Lupa Tapi orang yang Mencintai beneran Tidak akan Melupakan Momen ini Ketika nama Kekasihnya Disebut Nah ini ciri Yang ketiga Ciri Keempat Ketika kita Sudah mencintai Adalah Tidak Menyesal Kalau Ada Yang hilang Karena yang kita Cintai Yang hilang Itu yang kita Korbankan Apakah itu Waktu Apakah Tenaga Ataukah Biaya Tidak Tidak eman Kayak tadi Meskipun Tidak punya Uang Diminta Nerektir Pun Dibela-belain Dihutangkan Kemana-mana Dan tidak Merasa Rugi Tidak Merasa Kehilangan Waktu Yang Harusnya Enak Buat Medsosan Buat Hapinan Kita korbankan Sedikit Demi yang kita Cintai Untuk Solawatan Untuk Ngaji Untuk Apapun Dan kita Tidak Merasa Aduh Ini Waktunya Drama Korea Jam segini Malah Tidak selesai-selesai Solawatannya Misalnya Bok Yondang Cepat Selesai Keluar Makanannya Bubar Kita Misalnya Kalau Mikirmu Gitu Memang Belum Cinta Kamu Masih Mengkalkulasi Untung Rugi Yang Kamu Dapatkan Wah Kalau Saya Baca Solawat Sekian Kali Itu Lumayan Nanti Keinginan Kita Terpenuhi Yang Kita Cintai Mesti Kelopak-kelopak Kamu Masih Kalkulasi Kalkulasi Semacam Itu Sebenarnya Belum Cinta Yang Sejati Tidak Pingin Dibalas Apapun Hanya Memberi Saja Pada Yang Kita Cintai Kayak Kalian Tadi Untuk Yang Kalian Cintai Kan Memberi Sesuatu Tidak Eman Dan Tidak Dibalas Kalau Malah Nunggu Balasan Malah Jadi Lucu Tidak Kok Yang Penting Rasulullah Rito Sayang Wadaku Aku Sayang Juga Wadanya Nah Tidak Ingin Apa-apa Sudah Setelah Itu Kemudian Menikmati Ketaatan Tidak Berat Dan Juga Tidak Keberatan Disuruh Apapun Mendapat Tanggung Jauh Apapun Tidak Berat Kemudian Takut Jauh Dan Ditinggalkan Tidak Ingin Berpisah Ingin Bareng Terus Kok Ngaku Cinta Tapi Kamu Jauh Jauh Sana Dengan Deket Deket Terus Malu Aku Kalau Ada Kamu Itu Kemungkinan Masih Belum Cinta Jadi Masih Ya Masih Ada Kalkulasi Kalkulasi Untung Rugi Kalau Deket Deket Kamu Nanti Orang Orang Tahu Aku Punya Pacar Aku Tidak Laku Lagi Nanti Misalnya Berarti Belum Mencintai Itu Masih Ada Kalkulasi Kalkulasi Orang Yang Sudah Mencintai Itu Justru Ingin Bersama Terus Tidak Ingin Berpisah Termasuk Dengan Rasulullah Dan Kalian Tidak Usah Pakai Alasan Saya Cinta Kopak Sama Rasulullah Tapi LDRan Jadi Jarang Ingat Masalahnya Jauh Kalau Untuk Manusia Bisa LDR Kalau Rasulullah Tidak Bisa Kamu Hadirkan Setiap Waktu Di Hatimu Baik Lanjut Tidak Butuh Pujian Tidak Peduli Cacian Dipuji Orang Wah Kamu Hebat Sekali Solawatannya Enak Sekali Ya Biasa Tidak Masalah Alhamdulillah Tidak Dipuji Pun Tidak Masalah Juga Bukan Itu Fokusnya Fokusnya Apa Cinta Kita Pada Rasulullah Dicaci Orang Juga Tidak Masalah Wah Ini Anu ini Baru Tobat Ini Mesti Ya Kok Banyak Solawatan Ini Anak Soleh Baru 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 Hijrah Ini Mesti Terserah Orang Tidak 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 Fokusnya Kalau Tidak 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 Dipikir Tidak Tidak Dipermasalahkan Terserah Kamu Mau Muci Atau Mau Muci Wong Itu Bukan Fokus Saya Fokus Saya Hanya Cintanya Rasulullah Saja Dan Tidak Pamer Meskipun Keliatan Orang Jatuh Cinta Itu Kan Tidak ingin menunjukkan ke yang lain Ini lo aku sangat cinta tidak Meskipun ekspresi Kecintaan yang kelihatan Kadang-kadang dia sendiri tidak sadar Wah kamu sekarang rajin sekali nih Antar jemput Mesti sedang panas-panasnya ini misalnya Kita sendiri yang mencintai Malah tidak sadar Ya orang lihat tapi kita kan tidak sengaja pamer Kadang-kadang kalau pas berdua Misalnya lagi ngapain kita Bantu apa Makanannya kita Suapkan atau kita tidak Tidak ngerti bahwa itu dilihat orang banyak Kamu jangan demonstratif Tidak fokus ke situ, tidak ingin pamer Ya mestinya memang Kelihatan Mungkin kalian juga Begitu nanti kalau cinta sama Rasulullah Secara tidak sadar Sering solawatan Secara tidak sadar ingin Mencocok-cocokkan gaya hidupmu Dengan Rasulullah, tidak masalah Mungkin dipuji orang Mungkin juga dicaci Tapi fokusnya tidak ke situ Dan tidak ingin pamer Biar saja orang melihat Biar saja orang komentar Menurutku yang baik Begini Sesuai dengan Tuntunannya Rasulullah Ya tentu saja Pemahamannya Masing-masing orang beda Tentang tuntunannya Rasulullah Itu manusia itu memang Saya bilang tadi Makhluk makna Jadi ada yang mengutamakan Sunnah yang ini Ada yang mengutamakan Sunnah yang itu Ada yang mengutamakan Saya akhlaknya Pak Oh kalau saya kostumnya Pak Kalau saya Pokoknya malam Jumat itu sunnah Pak Kalau macam-macam kan Orang menerjemahkan Sunnahnya Nabi Tapi semangat mengikuti sunnah Yang lahir dari cinta Itu cirinya ini tadi Tidak ingin dipuji Tidak peduli dicelah Tidak ingin pamer Dan lain sebagainya Jadi ini Tanda-tandanya cinta Oke untuk malam hari ini Saya cukupkan sekian dulu Mohon maaf Kalau ada yang kurang berkenan Mungkin satu dua Kekurangan apa Mohon dimaklumi Kalau ada kekhilafan Kealpaan Yang teman-teman ngerti Benernya seperti apa Ya silahkan disampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wallahu'l muwafiq Wallahu'a'lam biso'ab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!